Intro Pencarian korban yang tertimbun dalam bencana tanah longsor di desa Sinaros, Meci, Solok masih terus dilakukan. Pada evakuasi hari kelima, pencarian korban dibagi menjadi enam zona dan disinyalir banyak terdapat korban yang tertimbun pada zona 4 dan 5 yang merupakan perumahan warga dan lumbung padi milik warga. Proses pencarian korban dilakukan secara manual dengan menggunakan bantuan tiga alat berat. Beruntung kondisi cuaca yang baik juga mempermudah proses pencarian. Karena kita membagi enam zona, jadi zona 5 dan zona 4 merupakan zona yang kita duga banyak korban masih tertimbun karena disitu merupakan lumbung padi dan perumahan yang ada di tempat. Kemudian di zona 4 tersebut kita menempatkan seorang sosok mayat yang disampaikan oleh Komos Pujo tadi, jenis perempuan, walaupun proses pengangkatannya agak sedikit sulit karena sudah ditimbun, tertimpa dengan material-material yang ada dan bebatuan yang ada dari gunung. Tapi Alhamdulillah berarti kita angkat dengan utuh. Kemudian tetap detik ini masih melakukan evakuasi melakukan pencarian, yang dilukung dengan cuaca yang sangat bagus dan tiga alat berat sejenis gobeko kecil telah diturunkan di sana. Mudah-mudahan akan ada tambahan lagi besok satu alat-alat berat untuk membantu evakuasi atau pencarian mayat tersebut. Secara keseluruhan kami masih melakukan evakuasi, membantu secara keseluruhan operasi-evakuasi yang dilakukan oleh operasi bersama ini. Kemudian kita juga menyelenggarakan bantuan kemanusiaan lainnya dengan memberikan bantuan logistik maupun bantuan untuk kesehatan. Hingga sore pada evakuasi hari kelima, tim berhasil mengevakuasi dua orang korban meninggal dunia yang segera diserahkan kepada tim DVI Polri untuk proses identifikasi. Total keseluruhan korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi berjumlah 20 orang dan masih tetap akan dilakukan pencarian terhadap 13 korban lainnya yang masih tertimbun. Dari Sukabung, Jawa Barat, tim ikutan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!